Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang orang bisa aman cuma karena ada istilah isolasi mandiri. Sudara-sudara sekali ya. Isolasi mandiri itu bisa sehat kita. Makanya sekarang kita baru merasakan betapa mahal sunnah dan ajaran Rasul. Betapa berharga apa yang ditanamkan oleh Rasul. Setelah semuanya hilang kita merasakan hal tersebut menjadi sesuatu yang paling berharga buat kita. Contohnya salah satunya musafaha. Itu kan musafaha pekerjaan mulia. Selama masih berpegang kepada keduanya. Dan belum berpisah di antara keduanya. Allah masih mengampuni dan memaafkan dosa dan kesalahannya. Amin. Tapi kan sekarang orang takut Pak Salaman. Jangan katanya orang biasa. Ustadz takut juga orang. Ustadz. Ya boleh Salaman apa kagak? Gue tersinggung gak usah. Ini tahun fitnah. Famautul ulama salmatun fiddin. Ketika banyak ulama meninggal dunia maka goncanglah agama. Famautul ulama salmatun fiddin. Banyaknya ulama meninggal dunia. Agama gelap. Dan goncanglah agama. Karena banyak ditinggalkan oleh ulama-ulama kita. Bagaimana kagak goncang agama apa sekarang? Orang salaman takut. Padahal salaman itu pekerjaan mulia. Malah justru salaman yang tidak diajarkan adu jotos. Yang antara satu dengan lainnya saling menyakitkan. Sudah sekali. Benar gak begitu? Ya coba kalau situ pakai cincin. Sudah cincin semandera. Yang ngatuh pakai cincin juga. Lalu diaduk keduanya. Begitu kita pulang, kita turun, kita punya cincin. Kita lihat, geluncuk kita lecet. Sudah sekali. Apakah kesaling mengakiti itu? Sudah sekali. Orang sekarang takut ke tempat ibadah. Tapi tidak takut di keramaian lainnya. Orang sekarang jarang tersenyum. Karena sepertiga wajahnya tertutup. Hingga kita tidak tahu kalau orang itu senyum atau merungut dengan kita. Kita dukung program pemerintah. Tapi jangan menggabahkan agama. Ini sudah Allah jawab di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Buat apa iman bagus, kesehatan meningkat kalau tidak dipergunakan untuk ibadah. Benar begitu Pak? Padahal Allah sudah kasih informasi sama kita. Jangan takut mati. Perindukanlah mati. Karena mati merupakan jalan dan wasilah. Kita bisa bertemu dengan yang telah menciptakan kita. Al-Maut jasrun yusilul habiba illa al-habibi. Kematian merupakan jembatan. Yang menjadi wasilah. Sampainya seorang kekasih kepada kekasihnya. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan yang maha kuasa. Yang begitu kita cintai. Kalau tanpa ada sebab dan musabab. Matinya seseorang. Allah sudah ingatkan kita. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beriwadah kepadaku. Kita minta maksa kepada Allah akan kebutuhan kita. Tapi setelah semuanya terpenuhi. Allah tidak mengambil apa yang kita punya. Tidak pernah. Tidak ada sejarah. Kita minta jadi orang kaya begitu kita kaya. Allah tidak minta kekayaan kita. Cuma sekedar kewajiban sebagai zakat. Contohnya salabah. Itu gara-gara salabah kita jadi korbannya. Gara-gara salabah kita menjadi objek yang akhirnya kita mesti minta langsung kepada Allah. Tadinya ini Pak kita sudah didoakan oleh Nabi Muhammad dan tidak ada orang Islam itu susah. Semuanya bakal jadi orang kaya. Amin gak Pak? Najima sering guru banyak amin. Mula disuruh. Ini coba deh Pak. Coba kita bikin aja. Kita bikin deh bareng-bareng deh Pak. Kita sakit nikmat hilang. Tapi ketika sembuh nikmat itu dibalikin. Kita bersin dulu orang bersin. Kita ngucapin lafat. Alhamdulillah. Ya alhamkum Allah. Kemudian ya adikum Allah. Sekarang jangan main-main. Bapak lagi tahlil. Lalu bangkit sekali keberhenti. Yang di sebelahnya ngomong. Koronanya orang ini. Kalau yang nama dikmatin itu hukumnya wajib. Gak umannya kita sedang ngantri dalam satu warisan. Dimana di ujungnya ada sebuah loket. Telah tertulis semua nama-nama yang telah disiapkan. Kita lagi ngantri ngambil. Ada yang sudah tinggal satu langkah. Ada yang dua tiga langkah. Ada yang baru masuk warisan. Pun ada yang baru berencana datang. Tapi ada juga orang yang gak jadi. Gak dapetin ngantri. Karena tinggal satu orang yang mesti dia dapeti. Lalu ada panggilan berdadak. Maka dia keluar dari warisan. Maka majulah orang yang di belakang. Matilah dia itu. Bapak-bapak lagi tahlil, lagi jikil. Doain saya guna incing. Bapak-bapak ini lagi diamatin. Dari pojokan. Dilihatin. Yang mana rumahnya hidup. Udah ukah-ukahan itu. Lagi dilihatin. Diamatin satu-satu. Ini diamatin. Mana ini malekat. Ini malekat. Ini malekat kan lagi jikil. Jikil di sini. Bapak. Lagi agak gengir. Lagi di RW 1, RW 2, RW 16, RW 17. Iya kan Pak. Lagi jarang di malekat. Lagi ngamatin Pak. Apa kata malekat. Oh ternyata posisi ini untuk keluarga masyarakat pancoran mas rada aman. Belum ada yang harus nyusul saya punya incing. Terutama penceramah mas rada banyak kan umurnya diam itu. Pujuk lemong kong kadeh ngaminin. Swek. Kalau udah aman itu. Mati itu kan nasihat yang paling berharga Pak. Makanya sekeras bagaimanapun orang punya hati. Bagaimanapun sombongnya dia punya karakter. Kalau seandainya dia melihat orang mati. Akan terduga dia punya hatinya. Makanya dunia gak bisa dibanggah-banggahin. Dunia gak bisa diakul-akulin. Kemewahan dunia tidak akan pernah terbawa. Begitu kita meninggal dunia. Lepas seada-adanya. Dunia ini gak ada yang bisa kita banggah-banggahin. Rumah mewah jadi kuburan. Kendaraan mahal sekelas alfad itu Pak. Peran mobil hebat. Robicon itu kan mobil-mobil mahal. Kalau senia apaan? Sampai lagi senia 10? 6, 5, 70. Harganya apa? Ya karena gue main sama calok. Dia coba itu Pak. Lepas. Semua lepas. Waju orang kampung melihat penampilan kita. Saat kita meninggal dunia. Kain kapan 3. Buat orang-orang laki. 5 sunah bagi perempuan. Itu pun tidak boleh terjahit. Diambil pinggirannya sama Haji Said. Itu Haji Said tukang bersedirkan. Kain kapan itu dia. Makanya malaikat juga takut sama Haji Said. Jangan main-main. Ini tadi apa yang kita mengabulin di dunia Pak? Siapa orang yang meninggalkan dunia. Dengan mengutamakan akhiratnya. Atau akhirat yang diutamakan. Dia tinggal bagian dunianya. Itu tidak bijak manusia. Kenapa? Hata yusiba minhuma jami'ah. Yang bagus manusia itu. Mensterilkan kedua-duanya. Dua-duanya. Dunia itu penting. Coba bawa balik surat Al-Qasos yang muat 88 ayat. Itu di ayat 70 kan sudah akrab dengan telinga kita. Bahkan banyak warah mula-mula menyampaikannya. Carilah olemu apa-apa yang telah Allah karuniakan. Untukmu untuk negeri akhirat. Tuh liat ya. Tapi jangan kau lupakan bagian dan hakmu daripada dunia. Lalu setelah kau dapatkan. Berbuat baiklah kamu kepada manusia. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jadi ada feedback-nya. Karena Allah mencintai dan mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Artinya kalau akhirat yang kau kejar, dunia itu pasti akan ngikutin. Tapi kalau dunia yang kau kejar, maka akhirat itu pasti akan tertinggal. Sederhana sekali filosofi hidupnya. Tanamlah pohon padi, maka rumput akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi tidak ada sejarah orang nanam rumput, pasti akan tumbuh hidup padi di atasnya. Itu hanya angan-angan belakang. Benar gak begitu? Wah ada pak padi. Padi ini pak pasti ada rumputnya. Tapi gak ada sejarah. Rumput, tumbuhin padi. Gak ada sejarah. Iya kan? Iya lah. Iya dong. Ini kita perlu perhatiin nih pak. Ini konsep kita. Kenapa lama kehujud di atas dunia sudah? Dunia itu materatu akhirat. Kalau boleh manusia itu tidak beribadah, bukan kita kelasnya. Lihat Nabi Muhammad. Ya Muhammad dalam durahnya. Ya Muhammad silahkan kamu berlaku apa saja kalau memang tidak ada mati. Kenapa kita sholat, kenapa kita ibadah, kenapa kita berbuat baik. Semua akan dicatat oleh Allah. Begitu kita meninggal dunia, catatan itu akan dikembalikan kepada diri kita. Kita masuk ke dalam juga. Di akhirat itu bukan seperti di dunia loh pak. Kalau dunia ada alternatif. Jalanan ini ditutup, pasti ada alternatif lain. Kemudian jalan itu pun masih belum dibuka. Masih ada pilihan yang lain. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Jalan itu cuma dua. Kanan-kiri. Ya kan? Jangannya kanan-kiri. Kita akan lewati syurat. Akan lewati mizan. Makanya dunia tempat bercocok tanam. Akhirat tetap menuai hasilnya. Kau akan pandang dengan baik bagaimana kau pola hidupmu baik di atas dunia. Itu perajaran buat kita loh pak. Kalau kita bicara tentang fadilah dan hikmah orang zikir dan tahlil. Tidak usah kita ragu sekelapa-kelapa banyak orang yang membijakan di sini. Berapa banyak ayat kulit antunan kita bacakan di malam. Allah sampaikan. Cuma kita hidup biar ada hikmah dan fadilah. Maka butuhlah kita nasihat untuk menjujukkan kita punya hati. Terutama dalam situasi dan kondisi yang sekarang umat lagi pada goyang di punya hati. Ini nih kita kudu pelajarin dunia. Dunia namanya dunia. Makanya kenapa robana atina fidunya hasanah memuat doa dan kebutuhan kita. Coba bawa-bawa liat. Robana atina fidunya hasanah wafil ahirati hasanah wakina adabana. Itu kan tiga pak. Ya kan? Robana atina fidunya hasanah wafil ahirati hasanah wakina adabana. Kau kejar itu dunia saat umurmu berusia 17 tahun mencapai sampai 40 tahun. Uber. Bahkan ada istilah keberhasilan orang terhitung dari umur dan usianya mencapai 40 tahun. Silahkan kau cari dunia. Berangkat pagi pulang pagi. Berangkat malam pulang sore. Berangkat sore pulang pagi. Ada yang berangkat gak pulang pulang nyari dia. Coba itu pak. Nyari dunia. Gak boleh ngeluh. Gak boleh lemah. Cari. Tapi wafil ahirati hasanah. Di situ ada kalimat. Sesudah kita ini berumur di atas 40 mencapai 60. Sudah mulai pikirkan urusan akhirat. Kudu udah kita pikirin kesenambungan akhir dari perjalanan hidup kita. Orang yang bijak yang cermat. Dia punya akal dan logikanya. Orang yang memanfaatkan hidupnya pak. Kok hidup itu sementara di dunia. Lu sukses di dunia. Lu mesti jadi orang yang berhasil di akhirat. Kita jarang begini pak nih. Masya Allah. Kan kita doain orang meninggal dunia. Suatu saat kita meninggal dunia. Orang bakal doain kita nanti. Kita mau orang yang beragama dan punya ilmu. Istri kita akan jadi permaisuri kita nanti di akhirat. Akan jadi ratu Elisabeth I, Elisabeth II, Elisabeth III. Makanya orang perempuan kalau pengen masuk keluarga rumusnya sederhana. Tawarin kalau laki pengen kawin lagi. Ini nih perempuan ngaji kaget diamalin. Ini salahnya orang waduh disini. Ini salahnya. Ya Allah pak. Ini kita kadang-kadang menentang hukum dan kekuasaan Allah disini nih. Lu coba bapak saya kalau kaget kawin sama emak saya. Kawin pertama emak ini punya anak empat. Kawin lagi misteri kedua punya anak tujur. Pasukannya. Kawin lagi sama emak saya. Keluarlah saya. Lu coba kalau dia gak ketemu emak saya. Akan kaget gua ini. Itu hikmahnya keselunduh pak. Pikirin agak rame. Bener gak begitu? Jadi kalau Ustadz Kiai pindah kawin lagi. Biarin aja. Emang pukul hiburannya kagak. Nonton dangdut malu. Laitan cepat mudah jarang. Jadi hiburannya itu petakan mencos. Udah gitu Kiai emang jangan pake celana. Lagi emang Kiai mah. Makanya gamis. Gini kain gamis. Kain gamis. Kenapa? Ini pada bunting mulut Kiai mah. Emang Kiai emang gak pernah pake celana. Jadi kalau belet tinggal ngangkat dong gitu tuh. Ilahilallah Muhammad Rasulullah. Salallahu alaihi wassalam. Tawa apa yang batuk-batuk nih suka. Ini kalau begini imun bisa bagus ini. Imun cakep ini kalau begini. Imun bisa bagus ini. Daripada kita ngurut-ngurut baik. Imun turun. Karena mampus lah kita ini. Makanya orang meninggal dunia. Ya alaikum bisunati wa sunatil khulafa ur-rasyidi. Ikutlah sunatku dan sunah khulafa ur-rasyidi. Gimana model ya? Kalau dia meninggal dunia. Jangan buru-buru tinggal. Itu dia mau hidup. Mau ada dialog interaktif. Antara si mayat dengan malaikat. Itu malaikat lagi nungguin. Ini kita kudu ngingetin. Orang meninggal dunia. Gak boleh tinggal. Kuduan yang tersisa satu. Muzahid imam syafir. Rahimahullah wa ta'ala. Mengajarkan seperti. Sisahin orang satu. Sekedar dia baca suratul fatih. Apalagi kumpul. Kumplit iringan-iringannya. Biar mudah dia bisa jawab. Mengingatkan. Yang akan dihidupkan oleh Allah. Di dalam kuburan. Mencing kemarin. Setulat talgin. Sama setahru. Masih ada yang zikirin. Dua kali itu luar biasa. Hebat gitu. Nungguin dunia juga. Waduh. Mantap gitu. Ya. Gak berubu tinggal. Langsung hidup. Langsung malekat datang. Malekat suaranya agor-agor. Malekat suaranya gede-gede. Kita jangan bertanya. Baru tiba-tiba ditembur aja. Kita udah takutan kita. Malekat tuh gitu Pak. Begitu kita dihidupin. Malekat langsung nanya. Langsung. Gak ada malekat yang suaranya. Malekat komeng. Itu mau gitu. Makanya kalau ngeliat kuburan. Doa Pak. Jangan jalan baik. Di kuburan. Nolongin orang di kuburan itu. Seterhana-mana. Faqala. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi. Wayumid. Wahuahayyundaimun. Kaimun. Layamut. Begitu. Biedekil khaira. Wahu ala kulli syai'in qadir. Segitu doang itu dibaca. Kalau ketemu kuburan. Itu orang di kuburan. Hirangnya luar biasa. Apa kata Allah. Terhadap penghuni orang yang ada di makam itu. Sepontan itu kuburan. Diterangin langsung sama Allah. Semuanya. Kecuali orang meninggal dunia. Bunuh diri. Lihat orang minum minuman keras. Atau dia keluar dari agamanya Allah. Tidak bisa terang kuburan. Tapi kalau dia masih mati bahwa agama Allah. Dengan syahadatnya. Maka di kuburan itu akan terang semuanya. Wa ghofirullah. Wa ghofarol liqo iliha. Bahkan bukan cuma kuburan itu bisa terang. Tapi yang membacanya. Dosanya. Seluruhnya. Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak yang punya banyak dosa. Guduhnya di kuburan. Di mana yang ada di kuburan. Bacalah karimat tersebut. Begitu saudara-saudara sekalian. Sudah. Ikan sepat. Ikan gabus. Relang-relang. Gair tawar. Teramah makin cepat. Makin bagus. Ini kayaknya perut padar-adar apa? Maafin pak. Kalau saya punya salah ya pak. Kalau bapak-bapak punya salah ya nanti saya pikir. Saya maafin apa kagak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.